Wisa lembaga penerbangan dan antarisa nasional tolapan memastikan benda asing yang jatuh dari langit di Sumeneb, Jawa Timur 26 September lalu merupakan bekas roket Falcon 9 milik Amerika Serikat. Benda berbentuk tabung tersebut merupakan bagian dari tingkat atas roket yang digunakan untuk meluncurkan satelit komunikasi milik Jepang 14 Agustus 2016. Benda sampah angkasa tersebut dipastikan tidak mengandung radiasi nuklir yang membahayakan. Inilah benda asing luar angkasa yang jatuh di Sumeneb, Jawa Timur 26 September lalu yang sempat menggemparkan warga Sumeneb. Setelah diteliti lembaga penerbangan dan antarisa nasional atau LAPAN, benda mirip tabung ini dipastikan sampah antarisa bekas roket Falcon 9 milik Amerika. Benda asing tersebut merupakan bagian dari tingkat atas roket yang digunakan untuk meluncurkan satelit komunikasi milik Jepang 14 Agustus 2016 dan tidak mengandung radiasi nuklir yang membahayakan. Falcon 9 merupakan jenis roket pertama di dunia yang dilengkapi teknologi untuk mendaratkan kembali bagiannya di permukaan bumi. Benda jatuh tersebut merupakan bagian dari tingkat kedua roket dan yang keempat kalinya terjadi di Indonesia. Sehingga berdasarkan laporan dari segi waktu, kemudian gambar yang dikirim oleh media yang meliput di sana, LAPAN kemudian memastikan bahwa itu adalah sampah antarisa dari roket Falcon 9 yang meluncurkan satelit milik Jepang, CISISAT-16 yang diluncurkan 14 Agustus 2016. Untuk keamanan dan keselamatan, tim investigasi LAPAN mengidentifikasinya dengan mengukur tingkat paparan radiasi nuklir benda tersebut. Ternyata benda milik roket Falcon itu tidak terpapar radiasi nuklir. LAPAN pun menyerahkan benda tersebut kepada Amerika atau perusahaan pemiliknya. Sebelumnya, 26 September lalu, warga Sumeneb Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan benda asing yang jatuh dari langit di beberapa titik, seperti di Pulau Gili Genteng dan Gili Raja. Beruntung, benda tersebut tidak menimbulkan kerugian yang signifikan di lokasi kejadian. Yuwana Kurniawan, Bandung TV